Sejumlah warga Wonogiri Jawa Tengah juga mengadang pemudik dari Jakarta dan mewajibkan pemudik untuk disemprot disinfektan sebelum memasuki daerah Wonogiri. Dan di tengah kepulangan warga Wonogiri, satu supir bus yang biasa membawa pemudik positif corona. Pemudikai Wonogiri Jawa Tengah yang baru saja turun dari bis diminta untuk melewati gerbang disinfektan. Warga berinisiatif membuat gerbang disinfektan untuk mencegah penyebaran virus corona. Mereka menghentikan bus dari luar kota dan mewajibkan seluruh penumpang serta awak bus untuk disemprot disinfektan. Dengan arus pemudik dari wilayah Jabodetrapik menuju Wonogiri, Jawa Tengah, seorang supir bus positif corona. Supir bus asal kejamatan Ngadirojo Wonogiri tersebut biasa mengangkut pemudik dari Bogor, Jawa Barat. Saat ini menjalani isolasi di RSUD Sudirman Mangun Sumarso, Wonogiri. Sebelum menjalani isolasi, pasien ini sempat dirawat pada 16 Maret lalu dan dipulangkan setelah kondisinya membaik. Sebelum dipulangkan, pihak rumah sakit mengambil sampel klinis untuk diperiksa ke Litbangkes Kementerian Kesehatan. 25 Maret lalu, hasil pemeriksaan baru diketahui supir bus positif COVID-19. Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri masih menelusuri siapa saja yang pernah kontak dekat dengan pasien. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Tim Liputan Kontributor INews melaporkan.